oke welcome back to my channel di video kali ini gue bakal review hub freehub site terakhir gua beli nih seharga hampir 400.000 ya untuk spesifikasinya gua pilih yang 28 hole warna gold 28 hole itu artinya untuk 28 pieces jumlah jari-jari di wheelset atau rim sepeda kalian ini kalau kamu lihat ini ini adalah jumlah halnya untuk rims di kirinya itu 14 di kanannya itu 14 jadi kebetulan saya ini pakai sepeda lipat yang jumlah rimsnya emang 28 pieces 28 hole nah ini ini juga detailnya ini spesifikasi untuk rotor ya ini kan buat cakram ini pakai lembol atau 6 baut untuk rotor yang cakramnya ini bisa dilihat yang sebelah bagian lubang baut yang rims ini ada yang buat rotor ini rotornya fungsinya untuk dan cakram ya kalau kalian emang mau beli barang ini ini searching di online shopnya lihat site 28 H ini satu set ya aku tuh beli itu depan belakang ini udah harga satu set kodenya STD453 nih platuknya 6 sehingga bunyinya ini bakalan keras dan rapat banget ya bisa dibilang suaranya mirip tawon shop yuk kita tes suaranya ya selamat menikmati selamat menikmati hanya jadi selamat menikmati pada dukungan jadi kalau bisa tuh kalian jangan sampai salah beli pastikan sesuai dengan spek sepeda bawaan kalian ya terus rajin-rajin untuk review karena banyak banget sekali part-part yang mungkin lebih bagus dari ini juga ada tapi itu kalian bisa bandingkan lah dengan banyak dari view tadi terus untuk kalau kalian sulit untuk memasang hub-free hub kalian bisa bawa ke bengkel karena tidak hanya memasang saja hub-free hubnya tapi harus setel ulang lagi nih jari-jari sepedanya ya ini jari-jari jari-jari semua ini disetting ulang agar rodanya ini berputar lurus dan perpresisi biasanya kan kalau asal-pasang aja nih kalau enggak disetting ulang ini gel-gel nih rodanya kalau gel-gel goyang ya itu bahaya di jalan-jalan nah untuk tarif jasa pasang hub-free hubnya ini berkisar gue sih dulu tuh antara 70.000 sampai 80.000 rupiah pemasangan satu set ya ini depan dan belakang karena apa kalian lihat lihat yang bawaan kita masih kepasang bawaan dulu ceritanya masih bawaan semua ini harus dicopot lagi copot-copotnya butuh waktu ini butuh waktu copotin semua jari-jari lalu udah copot pasang lagi setel ulang lagi ya saya ulang semua presisiin lagi ya itu aja sih paling ya kalau nggak mau report kalian sekian review dari gua kalau mungkin ada yang mau ditanyakan bisa chat di kolom komentar dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax